Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Terminal Kepupatan Sarang, Banten. Terminal ini digunakan sebagai tempat pemberangkatan bus dengan titulan ke berbagai wilayah di Indonesia. Terminal ini beroperasi selama 24 jam dan terdapat peningkatan penumpang sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Untuk lengkapnya, berikut-ikutannya. Terminal Kepupatan Sarang yang berjarak di 500 meter oleh alun-alun kota Sarang adalah termasuk terminal dengan tipe A, yaitu terminal berskala nasional yang dikelola oleh dinas kebun-bun. Pada saat musim mudik, pengelolaan terminal akan menambah sebetar 3-4 bis jika penumpang menghabisi kapasitas. Kalau ada penambahan-penaraan biasanya berapa, Pak? Biasanya kalau ada penambahan juga kita nggak banyak, paling antara 3-4 mobil sih. Kalau misalkan kenaikan kalau penumpang, berapa kali lipat kenaikan dari biasa? Kayaknya kalau misalkan kenaikan itu nggak-nggak berlipat-lipat ya. Hanya kenaikannya sedikit sih. Hanya selisih dari misalkan yang tadinya 50 jadi 55. Itu bagaimana PO-nya? Tujuan bisnis terbaru ini yaitu Kabupan, Kalederes, Lamputan, Lokasi, Pulau Kebang, Merah, Tunjung Triut, dan lain-lain. Kalau biasanya kita untuk Ongkong, apakah ada kenaikan, Pak? Ada, iya. Dulu waktu saya kesini, waktu saya keserang sekitar 124, sekarang jadi naik 275. Itulah likutan seputar butik Hari Raya Idul Fitri. Saya Nyo Osanur Mah, dan mereka saya Foto Rahman melaporkan. Terima kasih.